Sudara Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang melaksanakan uji coba sistem pembayaran layanan kesehatan berbasis telemedicine. Telemedicine ini merupakan layanan kesehatan berbasis teknologi informasi di mana masyarakat dapat dengan mudah melakukan konsultasi dengan dokter secara langsung. Kepala Dinas Kesehatan Rustam Effendi mengatakan saat ini sudah banyak masyarakat ketapang yang menggunakan smartphone. Pihaknya berharap masyarakat dapat melakukan konsultasi kesehatan mengenai fasilitas kesehatan ataupun dokter yang mereka tuju melalui telemedicine yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Dengan integrasinya telemedicine dan BPJS, masyarakat tidak perlu lagi mendaftar atau mendownload aplikasi tambahan. Di dalamnya, aplikasi BPJS masyarakat bisa langsung berkomunikasi dengan dokter mengenai penyakit yang dideritanya. Dokter akan langsung merespon dan memberi terapi yang diperlukan. Dengan aplikasi BPJS, masyarakat bisa langsung berkomunikasi dengan dokter mengenai penyakit tanpa harus membawa pasien. Saat ini sistem aplikasi baru dalam tahap uji coba. Kita harapkan kita masyarakat, karena pada saat ini masyarakat kita sudah banyak menggunakan Android. Kita harapkan mereka dapat melaksanakan konsultasi tentang kesehatan mereka, baik ke fasilitas kesehatan ataupun dengan dokter yang mereka tuju. Mereka saat ini tidak ada dua dokter, sementara ini ada dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis penyakit. Mereka saat ini tidak ada dokter spesialis penyakit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.